Halo, selamat datang kembali di channel youtube saya, Defendi Tama. Sekarang saya akan melanjutkan tutorial part kedua tentang membuat web GIS menggunakan code igniter dan leaflet. Kalau di part pertama kemarin kita sudah belajar bagaimana Hello World, Hello World-nya leaflet, sekarang kita akan membuat tampilan dan fungsi untuk mengimport data yang ada. Jadi di part dua ini kita akan membuat database, lalu fungsi untuk meng-input database. Dan untuk meng-inputnya juga kita tidak membuat form biasa, kita akan membuat form yang dilengkapi dengan input CSV. Nah kita langsung saja mulai. Pertama-tama mungkin buat dulu saja database-nya ya. Saya buatnya pakai phpMyAdmin, seperti ini, jiwebgis, create, biarkan kosong, lalu kita akan membuat database-nya via migration-nya ji. Setelah itu env-nya juga jangan lupa diganti di database-nya. Nah ini, ini di-enable semua, un-comment. Ini saya ganti saja, 127-001, nama database-nya jiwebgis, password saya tidak ada. Nah ini sesuaikan settingannya di .inv dengan settingan database masing-masing, milik teman-teman. Dalam database CIwebgis ini, saya memiliki tiga buah tabel. Tiga buah tabel apa saja? Yaitu adalah tabel master data, lalu tabel kode wilayah, dan tabel data. Tabel master data ini hanya untuk menyimpan judul dari datanya saja. Lalu kode wilayah ini merupakan kode wilayah yang ada. Jadi ketika membuat suatu web GIS, kita tentunya memerlukan kode wilayah untuk memetakan data yang kita punya dengan area-area yang ada di peta kita. Untuk kode wilayahnya saya menggunakan kode wilayah DPS. Lalu untuk tabel terakhir adalah tabel data. Isinya data dari yang ingin kita simpan. Jadi kalau master data dari nama datanya, data ini isi datanya, value datanya. Jadi nanti misalnya kita punya data apa saja akan disiapan di tabel data. Jadi nanti relasinya one to many antara master data dengan data. Nah sekian penjelasan singkatnya, kita langsung bikin migrationnya saja. Untuk bikin migrationnya, kita bisa menggunakan PHP Spark. Kemarin ada komen yang ngasih tahu bisa membuat, menggunakan PHP Spark Create. Dan ternyata itu lebih efektif daripada kita nulis sendiri. Nah jadi makasih yang udah ngasih tahu. Sekarang saya mau membuat migration. PHP Spark Migrate. Create. Lalu nama ininya, nama, sama in aja namanya. Dengan nama tabelnya. Saya punya tabel master data. Lalu PHP Spark Migrate. Create. Saya punya tabel kode wilayah. Lalu yang terakhir, yang ketiga. PHP Spark Migrate. Saya punya tabel data. Maaf, salah. PHP Spark Migrate Create Data. Kalau kita lihat, disini secara otomatis sudah ter-create di folder migration. Sudah ter-create timestampnya. Jadi udah nggak perlu bingung lagi. Nggak ribet kayak kemarin nulisnya. Nah, sekarang kita langsung edit aja di ini, master datanya. Langsung kita buat di function up-nya. Ini this. Forge. Add field. Field. ID. ID type-nya integer. length-nya 11. Maaf. Constrain. Constrain-nya 11. 11. Lalu unsign-nya true. Berarti dimulai dari 1. Lalu auto-increment true. Lalu kolom yang kedua, nama. Jadi master data cuma isinya ID sama nama aja. Ini type-nya saya kasih varchar. Constrain-nya panjangnya berapa ya? 100 aja aja deh. Nggak usah kepanjangan. Lalu kita set primary key-nya. This. Forge. Add key. ID. Kasih true. Lalu, this. Forge. Forge. Create table. Namanya master data. Untuk down-nya ketika rollback, kita kasih this. Forge. Forge. Drop table. Master data. Oke. Satu tabel udah jadi. Kita ke tabel berikutnya. Tabel kode wilayah. Ini cuma ada 3 kolom. Cuma ada ID kode wilayah dengan nama wilayah. Ini saya copy paste aja. Ini copy. Paste. Ini saya ganti. Saya hapus aja ini. Saya tulis baru kode wilayah. Type-nya sama dengan... Saya kasih varchar aja. Type-nya. Lalu panjangnya. Constrain-nya saya kasih 7. Karena kode BPS panjangnya hanya sampai 7. Karena kode BPS kalau sampai kecamatan 7. Panjangnya, length-nya. Ini yang unsend tadi. Setelah tulis saya, maaf. Diganti dulu. Supaya tidak error. Wilayah. Type varchar. Constrain 7. Lalu nama wilayah. Ini sama. Saya kasih varchar panjangnya 100 aja deh. Sudah cukup kayaknya. Nama wilayah. Constrain. 100. Oke. Field-nya udah jadi. Sekarang kita set primary key-nya. Add key. Id. True. Down. This. Forge. Create table. Nama tabelnya. Kode wilayah. Untuk down-nya. Sama. Drop table. This. Forge. Drop table. Nama tabelnya. Kode wilayah. Oke. Migration kedua udah jadi. Kita bikin migration terakhir. Ini value-nya. Kita copy aja. Biar tinggal ngedit. Id tetep ada. Lalu kita punya id master data. Id master data itu. Type-nya. Mirip seperti id. Karena dia merefer ke master data. Lalu saya punya kode wilayah disini. Constrain-nya 7. Lalu yang terakhir. Saya punya nilai. Nilai ini. Value datanya. Sekarang saya kasih integer aja. Buat teman-teman silahkan mengganti float. Kalau pengen koma-koma datanya. Constrain-nya saya kasih 11. Lalu untuk jaga-jaga. Saya kasih null-nya true aja ya. Kalau field-nya udah. Kita add key id-nya true. Jangan lupa ini diganti sesuai nama tabelnya. Tabelnya data. Lalu down-nya kita copy juga. Dari migration yang lain. Ctrl-C. Ctrl-V. Ganti nama tabelnya. Save. Oke migration kita udah jadi. Sekarang tinggal kita run. PHP. Spark. Migrate. Nah ini udah running semua. Berarti. Kalau kita cek PHP my admin. Harusnya. Udah gak kosongan. Nih udah ada 4 tabel. Tabel data. Kode wilayah. Master data. Dan ada tabel migrations. Oh saya ada yang kurang. Harusnya. ID master data ini. Meriver ke tabel master data. Nah oleh karena itu. Saya tambahin aja deh disini deh. This. Forge. Add foreign key. Lalu. Fieldnya apa. Yang menjadi foreign key. ID master data. Meriver kemana. Meriver ke master data. Field ID. Nah karena ada perbaikan. Saya mau nge-roll back. Tabel yang saya buat barusan. Ini saya migrate titik 2 rollback. Kalau di rollback. Kita drop tabelnya tadi. Karena kita akan menjalankan fungsi down. Nah. Hilang kan. Tabel 3 tadi. Sekarang kita migrate ulang. Supaya tadi yang kita tambahkan ada. Relation nya. Nih. Kita cek. Udah jadi. Kita cek masuk di tabel data. Lalu buka struktur. Relation view. Nah ini. Udah ada relation nya. Ini dibuat dari migration. Oke. Untuk database. Udah ini. Tabel-tabelnya udah selesai. Sekarang kita akan membuat fungsi inputnya. Sebelum membuat fungsi input. Saya akan membuat. Ini. Model dan entity. Untuk ketiga tabel yang kita buat sebelumnya. Sekarang kita akan. Buat modelnya. Saya new file. Saya langsung buat tiga file aja. File pertama adalah. Master data model.php Lalu model yang kedua adalah. Kode wilayah model.php Lalu yang ketiga adalah. Data model.php Isinya hanya model ini aja. Default aja. php namespace app models Lalu use code igniter. I nya besar ya. Model. Lalu class master data model. Extends model. Isinya apa. Isinya kita definisikan table-nya. Protected as table. Table-nya master data. yang kedua. Kita definisikan primary key-nya. Primary kita ID. yang ketiga field-nya apa aja field-nya ada ID dan nama lalu return type-nya apa karena kita akan menggunakan bantuan entity jadi return type-nya kita arahkan ke entity kita app entities master data ini entity-nya belum kita buat ya nanti kita buat lebih dahulu entity-nya lalu yang terakhir protected use timestamp-nya kita false karena kita nggak gunakan timestamp untuk yang lain kita copy paste aja biar cepat dari sini copy kode wilayah model kita paste pertama ganti nama ininya ganti nama kelasnya menjadi kode wilayah table-nya juga kita ganti table kode wilayah primer key-nya sama ID lalu kode wilayah itu tadi field-nya apa aja ya oh field-nya ada ID kode wilayah lalu nama wilayah lalu entities-nya juga kita ganti jadi kode wilayah sudah jadi untuk model kode wilayah untuk data kita copy paste juga dari kode wilayah paste nah ini diganti jadi data model ini namanya table-nya data primer key-nya ID dia field-nya ID master data lalu kode wilayah yang terakhir nilai return type-nya data kalau model sudah jadi sekarang kita buat entity-nya entity secara default belum disediakan foldernya oleh code igniter oleh karena itu kita bikin di app new folder entities lalu kita bikin file saya bikin tiga langsung dalam folder entities master data php lalu kode wilayah php lalu data.php untuk isinya kita buat entity default aja php namespace app entities lalu use code igniter entity i-nya besar ya code igniter lalu class data extends entity udah udah jadi entity-nya kita save kita copy ke kode wilayah kita cukup ganti nama kelasnya aja kode wilayah save ke master data juga jangan lupa ini diganti nama kelasnya menjadi master data save oke sekarang sudah jadi untuk model dan entity-nya sekarang kita tinggal buat fitur untuk memasukkan datanya oke sekarang saya mau close dulu ini biar gak bikin bingung dan saya akan membuat controller terlebih dahulu saya akan membuat controller untuk kode wilayah nah kode wilayah ini isinya biar cepat kita copy dari maps yang udah kita bikin kemarin jangan lupa kalau copy paste diganti nama kelasnya kode wilayah disini mau saya tambahkan constructor construct isinya saya mau manggil form lalu udah form aja kayaknya disini saya gak pake session nanti kalau teman-teman mau nambahin session buat login silahkan ini view-nya saya ganti kode wilayah strip index karena ini belum ada file ini belum ada kita bikin terlebih dahulu untuk bikinnya ke folder views lalu kita new folder kode wilayah namanya kita bikin index.php dalamnya index.php ini isinya sama seperti layout-layout lalu kita gunakan section content untuk menunjukkan dimana dia dirender tutup dulu this and section biar gak lupa oke saya mau bikin row div class row tutup divnya lalu ini saya mau penuhin call md 12 di dalamnya saya mau kasih card div class card cardnya punya header dan body div class card header card header primary biar warnanya ungu ininya apa nya header nya tutup dulu biar gak lupa lalu dalamnya kita kasih judul kita kasih tulisan H4 class card title kode wilayah oh iya untuk mau tahu kelas-kelasnya yang dipakai bisa cek di material ini dashboard yang kemarin kita praktekin disitu ada dokumentasinya bisa cek-cek sendiri kelas apa yang bisa digunakan dan kayak apa bentuknya lalu ini p class card category ini yang terdapat small tag di bawah titlenya ini saya kasih menu kode wilayah div class card body card body nya saya kosongin dulu aja oke kita simpan setelah itu saya mau bikin menu menu di sidebar untuk merefer ke index php nya kode wilayah ini teman-teman silahkan buka layout php layout php lalu buka di sini di line 42 ini ada your sidebar here saya taruh bawahnya aja biar keliatan kita bikin sidebar baru menu di sidebar li class nav item tutup li tutup list lalu a class nav link href kita pakai dari ci nya side url kode wilayah slash index tutup link di dalamnya link mau saya kasih icon i class material icons mau saya kasih icon bubble chart ini list nya juga cek di dokumentasinya ada list nya apa aja icon yang bisa kita pakai lalu text nya kode wilayah save kita cek aplikasi kita kita buka yang barusan kita coding jalan atau enggak buka browser kita buka project kita lalu kita refresh nah ini ini menu yang barusan kita buat kode wilayah saya klik nah ini ini sudah jadi view index untuk kode wilayah tadi kan bodinya kosong ini header nya lalu sekarang saya mau buat fitur untuk upload csv kode wilayah kita buka lagi controller kode wilayah kita kita buat function baru public function import untuk sekarang kita return view kode wilayah slash import kita bikin dulu view nya di folder kode wilayah dalam folder views new file import .php isi dari file import yaitu form buat upload upload kode wilayah saya mau buat variable dulu csv sama dengan name nya csv lalu saya mau buat button submit name nya submit submit id nya submit value text nya submit class nya button primary type nya submit untuk melakukan submit form seperti layout pada biasanya disini kita mengeksten tutup dulu yang di atas lalu kita akan menggunakan section content tutup section nya di dalamnya saya mau bikin row biar cepat kita kopas saja dari yang tadi dari index php index php sama kayak gini cuma beda di body nya aja biar cepat nah ini ini saya kasih judul import kode wilayah lalu dalamnya ada form form open multi part kita akan lempar ke kode wilayah action nya import di close dulu biar gak lupa dalam form ada form upload csv lalu form submit jadi cuma bener-bener buat upload csv aja gak ada isian lain save jangan lupa juga kita mau bikin menu yang mengarah ke view ini di index php di body nya saya mau bikin ahref site url yang mengarah ke kode wilayah slash import class nya button button primary saya kasih nama text nya tambah data saya kasih pemisah garis simpan kita cek hasil codingan kita di browser tambah data udah muncul button nya kita klik nah ini form nya udah jadi tadi kita udah bikin view form sekarang kita akan bikin fungsi di controller biar data ini bisa masuk ketika di import oke kita kembali lagi controller nya controller kode wilayah karena karena tadi form nya kita pause maka kita akan membuat fungsi yang berjalan jika menerima suatu pause data sini if this request get pause jika ada sesuatu yang di pause maka jalankan fungsi ini jalankan perintah di dalam if ini file name kita mengambil file name nya files jsv temporary name nya ini kita buat validasi aja if files jsv size nya lebih besar dari 0 kita lakukan ini jadi kalau file nya cuma 0 gak ada isinya ini gak dijalankan fungsinya kita buka file nya menggunakan fopen bawaan php file name r lalu kita buat model nya terlebih dahulu untuk menampung datanya nanti untuk mengeluarkan save data app models kode wilayah model kita akan gunakan bantuan query builder yang dikabung dengan model untuk melakukan batch insert batch insert itu menginsert dalam jumlah banyak sekaligus jadi kita gak perlu menginsert satu-satu menggunakan for jadi kita menginsertnya satu langsung sekali langsung semua data terinsert cara lainnya mungkin bisa pakai transaction biar memastikan keinsert semua tapi disini saya belum pakai transaction saya pakai yang biasa dulu batch insert saya buat array kosong dulu untuk menampung datanya sekarang kita baca CSV-nya while nah kalau ini bacanya jika masih ada baris di CSV-nya kita lakukan sesuatu dalam while ini kita gunakan fungsi fget CSV bawaan PHP juga file ini kita read semuanya delimiter CSV kita titik koma oh iya sebelum ke situ saya mau menunjukkan file CSV punya kita kayak apa jadi CSV kita seperti ini di kolom pertama kita punya kode wilayah BPS punya lalu di kolom kedua kita punya nama wilayahnya nanti ini teman-teman bisa extend kalau mau nambahin kode wilayah kabupaten provinsi bisa di bawahnya langsung lalu di import oke kalau udah tau struktur CSV-nya kita balik lagi kodingan ini ini kita mau tangkap kode wilayah itu yang ada di kolom satu kolom satu itu nol indeksnya lalu nama wilayah itu ada di indeks ke satu kolom nomor dua lalu kita bikin suatu array kode wilayah value-nya kode wilayah nama wilayah value-nya nama wilayah jadi ini nanti sesuaikan dengan ini ya nama kolom di tabelnya karena biar otomatis nge-match kita insert lalu kita push array row kita ke array data kalau udah di push kita gunakan batch insert insert batch data jadi disini kita buat array yang isinya ini array object row banyak lalu bisa kita langsung batch insert menggunakan ini query builder insert batch jadi nanti query-nya langsung insert into lalu value-nya banyak jadi gak satu-satu lalu f close file kita close file-nya dan ini kalau udah kita redirect aja ya kita redirect ke index kita redirect gunakan return redirect to site url kode wilayah slash index save sekarang fungsinya udah kita bikin kita langsung tes aja fungsinya jalan apa enggak di aplikasinya buka browser refresh dulu biar yakin oke kita choose filenya ini saya datanya punya jumlah yang prof.jsv ini datanya bisa di download di description di bawah ya teman-teman kalau mau nyobain langsung open prof.jsv ini saya submit ada error kode wilayah model not found kita cek di models kode wilayah model oh maaf ini di modelnya saya kurang nambahin model nama kelasnya harusnya ini data model kode wilayah model master data model tadi kurang yang kode wilayah model oke sudah kita perbaiki kita coba lagi di aplikasinya saya saya back prof.jsv saya submit lagi nah udah karena udah balik ke index harusnya datanya udah ke insert kita cek di database kode wilayah ini udah ke insert data jsv kita oke sekarang kita mau bikin view view untuk data tadi jadi nampilin tabel di index php kode wilayah ini kita buka controller kode wilayah lagi saya buat model sama dengan new app models kode wilayah model terus saya mau find all datanya kode wilayah s model find all lalu saya mau bawa ini datanya ke view saya lempar kode wilayah s kode wilayah lalu di view saya mau buat tabel div class tabel responsif tutup div lalu div class table div tutup nutup tabelnya maaf ini bukan div ini table tutup table juga lalu saya buat header t-head class text primary t-head table row disini th nomor kode wilayah ini judul kolom di tabelnya ya header nya lalu nama wilayah lalu isi tabelnya tbody tr tr ini isinya akan kita ambil dari db maka disini langsung php for each tadi yang kita lempar variable kode wilayah kita for each jadi key value jangan lupa n for each isinya tr td nomor ininya nomor penunjuk aja buat nandain berarti key plus 1 karena indeksnya keynya dimulai dari 0 lalu kode wilayah ini value kode wilayah tutup ego php nya nama wilayah sama value nama wilayah tutup php nya td kita simpan kita cek tabel kita kita refresh oke sudah jadi jadi data yang kita import tadi udah kita tampilkan disini jadi nanti setiap teman-teman tambahin data udah akan muncul disini datanya sebentar saya mau ini tabelnya saya ganti jadi tabel strip biar lebih jelas buat ngeliatnya refresh nah ini jadi ada strip-strip nya oke untuk kode wilayah udah jadi teman-teman udah tau cara buat import data sama ininya sama view nya buat tabel disini sekarang saya mau bikin menu buat import datanya jadi import data ini nanti akan menginsert kedua tabel yaitu tabel master data dan tabel data itu sendiri oke saya mau buat di controllers file baru namanya ini data.php isinya biar cepat kita copy dari kode wilayah aja kita copy semua kita edit edit paste jangan lupa diganti nama kelasnya sesuaikan data ini saya hapus aja lalu return saya mau mereturn data slash index untuk importnya nanti dulu saya komen dulu aja importnya save sekarang sekarang saya mau buat view data index buka folder views lalu new folder data lalu bikin file baru index.php isinya kita copy paste dari kode wilayah aja kita block semua copy paste ke index.php untuk tabelnya ini saya hapus dulu isinya php saya hapus biar tidak error lalu ini datanya saya kasih nama master data kita siapin dulu ya ini header nanti kita tinggal nampilin bodynya aja kode wilayah lalu nilai data th save ini data diganti menu data kategorinya lalu buttonnya kita ganti ke data slash import save terlebih dahulu lalu kita mau buat menu di sidebar nya kita buka layout php kita copy paste aja yang tadi kode wilayah copy paste ini saya kasih nama menunya data ini set url yang saya ganti jadi data slash index lalu ini saya ganti bar chart save kita cek kodingan kita terlebih dahulu refresh nah data sudah ada di sidebar kita klik ini sudah ada karena tadi di body nya kita belum ada logika apa-apa jadi belum muncul nanti kita tambahin sekarang kita bikin view tambah data atau form isian tambah data saya mau bikin import lagi di data new file import php isinya apa saya copy dari kode wilayah biar cepat saya paste sini sama variabelnya tapi saya butuh variabel satu lagi untuk nama datanya tinggal tambahin aja ini namenya nama ini ini id gak dipakai sebenarnya gak apa-apa sih kalau kita gak mainan javascript ini classnya form control sama value nya 0 defaultnya ketika dibuka titik koma jangan lupa lalu title nya saya mau bikin jadi tambah data ini menu tambah data ini akan mengarah ke data slash import form upload csv submit saya mau tambahin satu lagi untuk nama div class form group biar tampilannya gak jelek-jelek banget kasih form group di dalamnya form label nama untuk variabel nama lalu kita keluarkan yang udah kita bikin tadi form input nama seperti ini oke kalau view nya udah jadi jangan lupa di controller nya kita render ke sini kita bikin logic di controller yang ngebuka ini data import nah ini kita uncomment kita comment lagi yang ini dari if sampai selesai jadi kita ini aja mereturn data import lebih dahulu karena logiknya beda ini agak beda dikit logik buat import csv nya kita refresh kita buka tambah data nah ini kita ketika yang kedua ini importnya agak beda karena kita menulis nama datanya terlebih dahulu apa yang akan di input ke tabel master data lalu kita juga input file csv nya csv datanya untuk format csv nya yang data nanti user memasukkannya seperti ini ini udah saya buat ini saya ambil dari web bps go id jumlah penduduk jumlah penduduk menurut proyeksi penduduk per provinsi jadi nanti usernya memasukkannya ini sudah ada kode wilayah di kolom pertama lalu kedua value nya oke strukturnya gak jauh beda sama yang tadi lalu sekarang kita bikin logik buat importnya kita uncomment dulu tadi yang if nya lalu kita edit dalamnya biar bisa sesuai ini file name file csv tmp name sama ini sama nah disini agak beda dibawahnya file variable file disini saya mau buat model master data new app models master data model lalu saya mau mengambil data master yang tadi kita submit di form data master itu data untuk value kolom nama this request get post nama ini gak pakai itik koma lalu model master data save data master id master data sama dengan saya mau mengambil id yang di insert ke master data ini yang baru aja di insert insert id lalu model yang kedua saya punya model data new app models data model untuk buildernya jangan lupa di edit jadi model data lalu kita tetap pakai array data ini sama while end of while lalu kolom kita gunakan fgcsv separatornya titik koma nah ini untuk yang pertama kolom pertama tadi kode wilayah sama lalu yang kedua adalah nilai data nilai ini kolom satu untuk rownya sedikit berbeda disini kita tambahkan id master data id master data jadi id master data kita ambilkan dari variable di atas kita ambil dari id master data terakhir yang di save lalu kode wilayah akan mengambil dari kode wilayah yang disini lalu variable ketiga ini nilai mengambil variable nilai yang kita ambil dari kolom dengan index satu atau kolom kedua kita save bawahnya sama builder insert batch data close file lalu kita akan meredirex ke ini data index kita sekalian bikin index nya aja biar kelihatan langsung kita ke index nah disini kita akan membuat join table untuk menampilkan value master data dan nilai datanya saya buat data model sama dengan new app model models data model lalu saya put variable data yang isinya ngejoin dua tabel data model select all lalu saya ngejoin dengan master data joinnya guna menggunakan ini yang onnya data id master data sama dengan master data .id lalu get untuk mengambil semua datanya jangan lupa kita lempar ke view biar bisa diakses di view data data jadi ini caranya untuk join ya sekarang kita mau buka index nya data index nya untuk nampilin tabel kita langsung ke body nya aja karena kita udah siapin semuanya ini langsung php for each data get result as key value and for each jangan lupa lalu isinya table row dalam table row ada kolom untuk angka untuk number index biasa key plus 1 lalu nama master datanya value nama kode kode wilayah value kode wilayah yang terakhir nilai datanya value nilai udah jangan lupa tutup php nya ya save oke kita cek di data lalu tambah data nah kita mau masukin data baru nih saya mau masukin data jumlah proyeksi penduduk menurut provinsi 2020 filenya kita ambil di description jangan lupa bisa diambil filenya kalau mau nyoba sendiri open kita submit kita cek datanya tersubmit tidak nah ini ini data kita udah tersubmit jadi kita udah berhasil buat import datanya ini nama master datanya yang kita tulis tadi ini kode wilayahnya ini nilai data yang kita import oke teman-teman untuk sekarang mungkin sampai ini aja nanti di part ketiganya kita akan belajar gimana cara nggabungin data ini dan petanya sampai disini dulu tutorialnya saya David Itama terima kasih